assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan jumpa lagi dan salam sukses lalu ya berbudaya ikan betok ikan betik atau ikan papuyo ya kawan-kawan nah kali ini saya ingin membuat blog atau tutorial sambungan part yang kedua ya ini part yang kedua tentang bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang dapat kita racik menjadi herbal ya dan dapat mengatasi berbagai macam keluhan bagi petani ikan ya terutama kami sendiri yang merasakan dengan rajikan herbal seperti ini ini sangat bagus ya kawan-kawan ya dan sangat akurat untuk mengatasi bakteri ataupun nanti yang virus-virus yang akan menyerang ikan-ikan kita dan ikan-ikan kita nanti banyak yang mati ya jadi dengan ramuan herbal seperti ini ini adalah salah satu eh antisipasi yang sangat akurat ya kawan-kawan ya Nah jadi baiklah kawan-kawan sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi tentang bagaimana eh merasiknya tadi tidak salahnya kami eh himbau kepada kawan-kawan dan minta bantu kepada kawan-kawan eh subscribe channel kami agar kami semangat ya terus berbagi dan berbagi di like di komen dan di share ya agar kami terus secara terus menerus untuk berbagi kepada kakak kepada kawan-kawan ku dimanapun kalian berada dan juga bagi kawan-kawan ku yang baru bergabung dengan channel kami dan senang dengan channel dengan video kami dan bisa kalian yang terinspirasi untuk eh berbudidaya ikan betok ya atau mengatasi daripada bakteri-bakteri atau virus-virus yang akan menyerang ikan-ikan kita ya kawan-kawannya jadi dan juga ya kawan-kawan eh sebelum kita melanjutkan video kami ini juga eh tidak salahnya tekan tombol lonceng tombol lonceng notifikasinya agar video-video kami akan datang tidak ketinggalan ya kawan-kawan ya Nah jadi baiklah kawan-kawan inilah ada berapa bahagian bahan-bahan yang tertinggal ya yang mana tadi bahan-bahan tadi yang satu persatu sudah saya sebutkan yaitu seperti daun insulin daun sirih hijau juga eh daun papaya terus juga daun ketapang eh selanjutnya yaitu daun eh bingkudu dan buah bingkudu dan buah atau pucuk daripada jambu eh biji ya dan garam juga dan dipersiapkan juga ya ayam empat nah jadi eh setelah nanti tercampur semua eh nanti kita fermentasikan ya setelah kita blender dan kita campur semua yaitu bahan-bahan yang saya sebutkan tadi lalu kita fermentasikan itu yang paling bagus menurut pengalaman kami itu eh empat sampai tujuh hari ya tapi kalau kita mau cepat memerlukan dua kali dua kali 24 jam pun bisa ya tapi eh kami anjurkan dan kami bawa kepada kawan-kawan lebih bagusnya tuh antara empat sampai tujuh hari ya Nah seperti itu Nah jadi kawan-kawan ya eh setelah kita blender dan kita campur seperti ini seperti eh bawang putih tadi ya Nah seperti ini nanti nah jadi Hai nah jadi kawan-kawan ya setelah kita blender jadi antara air dengan ampasnya ini kita masukkan tetap kita campur semua nah nanti setelah setelah masa fermentasinya selesai nah nanti eh bekas daun-daun yang bekas kita blender atau ampasnya tadi tuh nanti itu bisa bagus juga ya bisa nanti kita kasih makan untuk pernak kita ataupun nanti juga nanti kita bisa tebar ke kolam dan kolam itu dan kolam kita pun akan nanti cepat hijau ya kawan-kawan Nah disitu akan menumbuhkan pelantuan-pelantuan atau bakteri-bakteri bagus yang akan menjadi menu makan tambahan daripada si ikan-ikan kita tersebut ya Nah terutama kami anjurkan kalau untuk melepas atau menebarkan daripada eh ampas-ampas daripada ramon ini itu bagusnya eh anakan-anakan atau larpa daripada ikan-ikan peliharaan kita ya kawan-kawan ya Nah jadi seperti itu ya jadi semoga apa yang saya kasih tahu kepada kalian ini itu bisa jadi mampat di kemudian hari ya dan kalian nanti bisa menyebar atau mengasih tahu juga kepada kawan atau mengasih eh melihatkan video kami ini kepada kawan-kawan agar kita semua tidak gagal paham ya kawan-kawan ya Nah jadi seperti ini pelan-pelan aja pelan Nah jadi kita kasih air secukupnya setelah itu nanti kita putar blendernya Nah nanti di semua ramuan atau eh herbal yang kita ambil di alam ini nanti kita campur jadi satu ya kawan-kawan ya Nah jadi kita memblendernya ini jangan terlalu lama ya kawan-kawan cukup sudah agak ini baru kita buat ya kawan-kawan ya Nah jadi eh walaupun tidak lama yang penting asal tercampur semua ya Nah nah ini nah sudah Alhamdulillah ya nah nah kita campur setelah itu kita kasih air lagi sedikit secukupnya Nah setelah itu kita tutup selesai nah ini eh timbul ampas-ampasnya ya Nah jadi ampas ini kita masukkan kita masukkan kita jadikan satu nanti setelah itu satu kali 24 jam kita pisahkan ampasnya terus kita kasih ke kolam biaprok kita bisa ataupun kita nanti ke kasih ke kolam semen bisa juga atau ke kolam tanah ya Nah ini akan mempercepat proses penghijauan air kolam kita dan juga akan menemukan pelantuan-pelantuan yang baik ya di dalam air dan satu juga catatannya karena disini ada mengandung herbal kita ini ada tercampur dari buah bingkudu dan juga garam dan juga M4 dan juga air apa namanya daun ketapang Nah itu menetralisikan air dan air tetap selalu stabil ya Nah makanya dengan air stabil ikan kita selalu sehat ya bebas daripada penyakit-penyakit atau bakteri-bakteri yang akan menyerang dia nanti di kemudian hari ya kawan-kawan ya Nah jadi seperti ini ya nah nah ini kebetulan daun papaya ya daun papaya kita berkari-kari nah termas remas supaya betul-betul halus ya Nah setelah itu nanti supaya kita enak nanti memblendernya contohnya nah nah ini adalah bahan yang selanjutnya jadi tinggal dua bahan lagi yaitu sirih dengan daun papaya ya Nah sengaja kami daun papaya ini agak lebih banyak karena di dalam daun papaya ini banyak mengandung eh antibiotik dan nafsu makannya untuk si ikan ya kawan-kawan ya Nah nah baiklah kawan-kawan setelah selesai semua nah baiklah kawan-kawan setelah selesai semua bahan-bahan tadi kita campur dan kita blender ya jadi kita alhamdulillah malam ini dua tempat ya yang ukuran ember 25 ya nah jadi sebelum kita fermentasikan kita kasih garam dulu ya kawan-kawan ya nah kita kasih garam nah di dalam satu ember ini cukup satu kilo ya satu kilo garam krosok atau garam kasar ya kawan-kawan ya nah 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 seperti ini kita kasih garam nah kita kasih garam setelah itu nanti kita aduk-aduk ya sampai betul-betul garamnya tadi larut ya di ramuan sini nah nah ini sudah ada timbul buih-buihnya kawan-kawan ya nah ini menandakan menurut pengalaman kami kalau ada timbul buih-buih ini percampuran antara herbal tersebut tadi sudah maksimal ya artinya maksimal itu alhamdulillah yang menimbulkan buih-buih ini yang seperti ini ialah antibiotiknya ya kawan-kawan ya nah seperti ini ya nah kita kita aduk-aduk terus aduk-aduk terus aduk-aduk terus sampai betul-betul larut nah setelah itu jangan lupa ya kawan-kawan ya nanti bisa ditambahkan mulase atau tetes debu atau juga nanti pakai AM4 ya nah jadi AM4 ini ini bisa pakai 6 atau 10 tutup ya 10 tutup nah 1 2 3 4 5 6 6 juga bisa 10 juga bisa ya kawan-kawan ya nah 1 2 3 4 5 6 nah jadi apa tujuannya kita kasih AM4 di dalam herbal ini di dalam racikan herbal ini ini akan nanti 1 hari atau 5 atau 7 hari ke depan ini akan menumbuhkan planton ya di dalam tempat sini nah ini akan menumbuhkan planton nah jadi kita tebar kolam ataupun kita nanti bibis ke pakan itu akan berdampak baik ya bagi pertumbuhan ikan nafsu makannya ikan dan juga daya tahan tubuhnya ikan ya nah jadi seperti ini nah terus kita kita aduk-aduk terus dan juga nanti ini nanti bisa menyusul ya kebetulan buah bingkudu kami ini belum betul-betul masak ya nah jadi belum betul-betul masak jadi daun bingkudu ini atau buah bingkudu ini nanti bisa menyusul 1 atau 2 hari ke depan ya kawan-kawan ya nah jadi setelah itu setelah percampuran lengkap semua bisa nanti kalian masukkan mulase itu juga sangat bagus ya nah setelah itu nanti kita fermentasikan atau kita tutup ya diusahkan jangan sampai masuk udara ya dipermentasikan 1x24 jam setelah 1x24 jam ampasnya kita angkat tinggal airnya nah terus kita sambung lagi untuk dipermentasikan 4 atau 7 hari ke depan ya dan ampas bekas herbal tadi itu nanti bisa kita kasihkan ke pakan ayam ataupun juga ke ikan nah itu akan sangat bagus ya untuk pertumbuhan ikan atau daya tahan ikan ataupun binatang-binatang peliharaan kita yang lain ya seperti bebek seperti ayam dan juga seperti unggas atau burung juga sangat baik ya daya tahan tubuhnya nah jadi baiklah kawan-kawan mungkin cukup sampai disini dulu ya video singkat kami ini semoga apa yang kami bikinkan video dan ini menjadi aspirasi kalian dan menjadi bijuan kalian untuk berbudidaya atau mengatasi penyakit ikan-ikan peliharaan kalian maupun itu ikan budidaya ataupun ikan ikan hias kalian ya dan juga kami ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video kami ini sampai habis agar semua kita tidak gagal paham dan saya doakan selalu ya semoga kalian tetap semangat terus menjalani kehidupan dan tetap semangat terus untuk berbudidaya ikan-ikan dan juga bagi kawan-kawanku dimanapun kalian berada kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel kami dan sudah membantu kami dengan mensubscribe atau me-like ke media sosial kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang akan bekal kalian nanti dari surga dari dunia sampai akhirat ya kawan-kawan terima kasih banyak dan salam jumpa lagi dan salam bertemu lagi semoga kalian sukses selalu di bidang usaha apapun salam dan jumpa lagi dan salam bertemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati